Ternyata betul saudara setiap jam segini ini ada ledakan Wah saya juga curiga ini apa ini Apa ini Assalamualaikum selamat sore Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alhamdulillah Muhammad wa'alaikum Ini sore-sore ini menjelang SCC nya Berubah dari mode 4,0 menjadi 3,0 Nah ini sudah Awas kopinya tumpah Kopinya tumpah Ini sudah beberapa hari ini BMS saya itu protek Ini proteknya bingung Saya kira gara-gara kulkas Ini baterainya BC ini BMS nya protek Saya kira gara-gara Daya gadget kulkas atau apa Tapi ternyata kemarin itu pas kulkasnya tidak menyala juga BMS protek ini masih saya intip nih saya ingeng ini gimana ini Apa kira-kira penyebabnya masih saya cari-cari nih Ini masih saya tunggu Kira-kira apa kalau ada yang tahu kasih tahu saya Kalau BMS itu protek itu kan biasanya kan Baterai penuh atau discharging melebihi kapasitas Seperti itulah ini Tanpa sebat Tanpa akibat Tanpa apalah Pokoknya tidak ada ini Dilihat dari riwayat juga tidak ada Kejala-kejala ini saya masih bingung Masih saya cari-cari nih Sampai sekarang Ini saya pantau dari monitor Ini juga sampai sekarang ini Belum ketemu Karena di riwayat itu Tidak ada lonjakan daya Tidak ada apapun nih Jadi saya kan bingung ini Bingung kan boleh Ini kan 3 ampere ini Masih masuk 39 watt Ketika arusnya itu mendekati nol ini Kemarin-kemarin itu BMS-nya protek Kalau dilihat dari Grafik konsumsi ini juga Tidak ada lonjakan daya kemarin itu Aku terjadi BMS-nya protek Masih saya cari-cari Ini juga saya buatkan Tegangan baterainya ini Saya monitor Ini saya bikin monitor juga ini Siapa tahu Kalau ternyata itu Gara-gara beban Atau baterainya itu Apa namanya Discharge terlalu dalam Bisa seperti itu Karena Sepengetahuan saya itu Discharge terlalu dalam Sama Ketika charging Sudah Baterai udah penuh BMS itu kan protek Itu di atas sama di bawah Itu setahu saya Ini kan malah Bingungnya ini Belum ketemu Bukan karena di bawah Bukan karena di atas Oh ini Kulkasnya mau misahkan diri Udah aman ini Tapi gak tahu ini Kemarin masih tetap protek Ini saya rekam saja Ini menurut laporan operator itu 1730 BMS protek Setiap hari Kayak ini saya bingung Gini kan Aneh tapi langka Jadi saya rekam saja Videonya Sampai jumpa Ternyata betul sodara Setiap jam segini Ada ledakan Wah saya juga curiga ini Apa ini Apa ini Ya itu Alhamdulillah ini Sudah ketemu ini Saudara Sedulur Saudara sedulur Sudah ketemu Nah ini Sudah satu minggu Saya inspeksi Ini kan kejadian Ini agak membingungkan Kasah matanya hilang Dicari Ini agak membingungkan Sudah satu minggu berjalan ini Saya mati Ini operator melaporkan Wah setiap sore itu mati Saya pikir itu Karena ada Kulkas atau Yang dayanya Loncakan Terlalu ekstrim Terlalu ekstrim Terlalu ekstrim Atau apa ini Saya bingung Akhirnya sih ketemu ini Ternyata Setelah saya analisa Saya tester Kamu minggu dulu Saya tester Baterainya Apa semuanya Itu protect Apa segala macam Itu Akhirnya Saya curiga Ini kok Setiap Jam 17.30 Ini kan Saya mencurigakan Ini Akhirnya Saya lacak 17.30 Apa Nah Saya langsung Mengambil kesimpulan Langsung menganalisa Kayaknya Yang 17.30 Perangkat Yang menyala Di 17.30 Itu Saya absen Dan kan Saya pakai Smart home Itu Ada Berapa Lampu Itu Yang Saya buat Otomatis Setiap 17.30 Itu Menyala Akhirnya Saya curiga Ke situ Terus Cuduk saya Terus Saya cari Saya inspecting Dan juga Langsung Saya coba Saya matikan Sistem Telpesnya Saya matikan Murni pakai PLN Habis itu Saya tes Satu Demi satu Perangkatnya Ini Akhirnya Ketemu Ternyata Rumah Kedua Rumah Mbah Saya Itu Kan Rumahnya Ada dua Ini Yang Sebelasan Itu Listirnya Kan Masuk Sini Juga Itu Disana Itu Ada Hubungan Singkat Atau Konslet Jadi Setiap 17.30 Kan Lampunya Otomatis Menyala Karena Konslet Mungkin Lampunya Putus Atau Konslet Itu Akhirnya Sistem Langsung Proteksinya Berjalan Akhirnya Mati Seperti Itu Alhamdulillah Sudah Ketemu Saya Juga Jadi Lega Karena Saya Merasa Ini Sistem Sudah Berjalan Cukup Lama Mungkin Satu Tahun Hampir Dua Tahun Ada Error Kan Saya Juga Bingung Alhamdulillah Sudah Ketemu Sudah Ini Sudah Terselesaikan Sistem Yang Yang Konsentus Kurang Lebih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sudah Ini Malah Berkelai Sama Anak Kecili Ya Kurang Mohon Maaf Wabillahi Taufik Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hmm Hmm